Ya bagus lah gitu ya Dubai hadir halus sayang mbak Dubai Halo Kalau harus terima dong Kalau mental belum kuat jangan bikin laporan Bukan hanya fisiknya tapi amin Mbak Fera, Ferdiana, amin Makanya aku kan kasih tau disini Buat mas Rian Ibram Dan buat para laki-laki yang ingin mendekatin aku Kamu tidak akan pernah bisa pukul aku Karena aku akan pukul balik Baku hantam kau sama aku Biarin aja mbak DP Yang gak suka mbak Dewi edukasi KDRT Berarti mereka sama aja ngedukung pembunuh Itu baru pinter, bener? Enggak mas Rian itu enggak Mas Rian itu baik banget Mas Rian itu gak pernah kasar Dia itu banyak ngomongnya gitu Kalau mas Rian itu sama aku banyak ngomongnya gitu Ngalahan gitu Jadi kalau dia mulutnya nih Kalau lagi nge-host nih sama aku nih Berdua nih gini Kalau kalian lihat di pagi-pagi ambiar Nanti mas Rian itu langsung diem Iya ya gini gitu Dia itu langsung peluk aku gitu Aku jadi kayak yang diem langsung Aku pernah laporin mantan ke polisi Tapi oh gak balikan Cantik alam itu aku setuju sama mas Rian cocok Mbak DP sebenarnya pacaran Aku gak pacaran sama mas Rian Mas Rian lagi PDKT itu iya Tapi mas Rian tahu kalau aku punya trauma yang Punya trauma yang berat Mas Rian tahu Mas Rian itu salah satu temen aku Sahabat aku yang Yang apa namanya Yang ngajarin aku nge-host Yang ngajarin aku Sayang laler Jangan ngomongin tentang laler-laler lagi ya Nanti aku dikirain ngomongin dia Nanti dia kegeran lagi Dulu saya juga alamin KDRT Bukan hanya fisik Tapi juga mulutnya udah gitu selingkuh lagi Ketika dia ajak cerai langsung kuladenin Dan bapakku bilang gak akan ngaku anak Kalau sampai aku mau diajak balikan Mbak Nurohmi kok sama mbak sama aku Aku juga gitu mbak Jadi aku dulu pernah Hamil Terus kemudian Ada suatu hal yang tidak bisa aku ceritakan Akhirnya keguguran Terus kemudian Hal itu terulang bukan sekali Tapi berulang-ulang kali Berulang-ulang kali Aku digebukin Tapi sayangnya bukan digebukin Tapi beku hantam Gitu Sampai akhirnya Aku bersumpah sama diri aku sendiri Aku akan hamil Ketika aku Aku mohon sama Allah Ya Allah Aku siap untuk hamil Aku siap untuk dibuahi rahim aku Ketika aku sudah merasa bahwa Ini adalah suamiku yang terbaik Karena apa Laki-laki tuh ngebentak aku aja Mungkin saking aku traumanya Aku tuh sudah takut guys Aku tuh sudah takut untuk Untuk memulai Membuat keluarga kecil Contohnya Aku hamil Aku takut Gitu Laki-laki penyayang itu Ngelus-ngelus cewek Mupeng Muka pengen Iya betul banget Mungkin Pengen jadi Mami gak pengen jadi Apa-apa Mami gak pengen mati sahit Mati sahit Gue dipukul gitu Terus Dipukul Dibanting Terus gue mati sahit itu Itu mati di tangan suami Maksudnya mati sahit Oh gap itu gak jenengi Oh gap itu jenengi Yalah 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 Loh ya apa sih Ya kalau bisa Sebelum mati Mati sahit gak kayak gitu Kali sahit Maksudnya mati sahit Dikepukul Itu mati sahit Dikucarani sahit Dulu kayaknya Mami Loren Pernah terawang Kak DP Nikahnya Empat kali Dan yang keempat Baru punya anak Dulu ada Apa kata Allah aja Yang terbaik Yang pastinya Aku tuh Pernah trauma Dalam hal Hamidun Tapi bukan hamil duluan ya Gitu Karena aku pernah mengalami KDRT Dan perselingkuhan Yang Akhirnya Membuat papi saya Itu sakit Dan aku janji Sama papi aku Bahwa aku Suatu saat nanti Akan memilih Laki-laki Yang Bisa Membuat Hidup aku bahagia Baru deh aku mau 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 Menik Mau punya anak sama dia Itu yang ngomong siapa sih Misak Klik banget deh Segala Astagfirullahaladzim Ajaran agama dari mana sih Mati sahit Dengan cara ditonjokin Indonesia Indonesia Tolong loh Pemerintah Berikanlah edukasi Tentang kekerasan Dalam rumah tangga Sejadi nih Kalau perlu dari TK Mati sahit itu Tunggu dengan cara dipukul Masa mati sahit Demi suami dipukul Dilepar Gak apa-apa Dibatih Gak apa-apa Iku acara Naga Mopo Cintaan Parah Dan parahnya Sampai si mantan Udah nikah Tiga kalipun Istinya juga KDRT Bahkan Lebih parah Dari aku alami Dulu Pokoknya Kalau lagi Sudah Nangis Indonesia Makanya Sekolah Sampai 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 Depan Parker Toyo Aku Melunda Seaku Agama Mbak Jauh Usah Gak Bawa Agama Wanita Itu Bagaikan Gelas Gelas Kacah Rentan Retak Dan Pecah Itu Benar Wanita Itu Tulang Rusuk Bengkok Maka Lemah Lembut Lah Kepada Wanita Benar Aduh Aduh Pernah Menikah Dengan Laki Laki Selalu Mendapatkan KDRT Selingkuh Pelit Mau Apalagi Coba Yang Diharapkan Kalau Punya Pendamping Teman Hidup Seperti Itu Jadi Itu Mbak Aku Pernah Kayak Gitu Mbak Pelit Selingkuh Terus Kemudian Laki Laki Itu Selain Pelit Dan Selingkuh Apalagi Lep Kemarin Males Males Udah Dimodalin Tidur Baik Tidur Ditanya Biar Kenapa Biar Otongnya Gede Urut Urut Udah Ya Ya Jelas Ini Ada Berapa Macam Mati Sahid Penting Itu Mi Aduh Pake Jilbab Dulu Kayaknya Nih Yallah 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 Assalamualaikum Mama Dewi Nanti Gue Bukan Mama Dede Mama Dewi Yang 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 Ngomong Mati Saya Terus Dipukul Aneh Itu Orang Nggak Sakit Apa Ngomong Kayak Gitu Suruh Dia Aja Mbak DP Mati Sahid Ya Mbak Yang Tadi Bilang Gua Suruh Mati Yang Ada Tadi Bilang Istri Itu Dipukulin Harus Sabar Harus Nerimo Terus Kemudian Kalaupun Ternyata Meninggalnya Karena Dipukul Sama Lakinya Ya Sama Lakinya Itu Berarti Namanya Mati Sahid Mbak Sampaikan Sama Orang Yang Dipukul Sama Suaminya Terus Kemudian Itu Katanya Mati Sakit Apakah Sudah Berada Di Surga Mbak Nanti Nanti Tanyain Ya Mbak Nanti Itu Ajaran Agama Apa Terus Kemudian Hadisnya Apa Dalilnya Mana Tolong Kasih Tahu Ya Mbak Mungkin Aku Goblok Mbak Aku Butuh Masukan Mbak Ya Aku Butuh Masukan Belajar Agama Kalau Aku Belajar Agama Pake Itu Ya Sampul Atau KTP Pake Sampul Pake Sampul Ikutan Belajar Agama Itu Jangan Sampul Nya Gitu Loh Jangan Cuma KTP Nya Islam Mbak Tanya Pengajian Dulu Takut Aku Kalo Ngomong Aku Bukan Nyai Ini Ini Aku Bukan Nyai Ini Aku Penyanyi Takut Salah Aku Takut Ogep Gitu Ya Gue Lama Lama Ngikutin Lalar Gue Jadi Mikir Apa Gue Yang Ogep Nih Edukasi Tentang KDRT Ini Udah Masuk Di WHO Gitu Apa Gue Yang Ogep Gitu Jadi Gue Sampai Ya Allah Ya Allah Ya Allah Eh Saya Gue Mau Mandi Dulu Mami Bercanda Kali Itu Ya Mudah Mudahan Itu Bercanda Ya Sayang Itu Bercanda Eh Mami Aku Ajak Nikah Yuk Tapi Modalin Dulu Kita Buka Sekolah Sampai Sema Di 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 Sama Aja Kau Mau Kondo Guys Enak Banget Gue Juga Bisa Kau Mau Jadi Laki Gitu Say 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 Nanti Nggak Kebaca Oppo Sayang Mami Pengalaman Dalam Pendidikan Banyak Beragam Cerita Macam Macam Sing Sabar Semoga Abis ini Happy Ever After Amin 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 Saya Pernah Saya Pernah KDRT Bibir Saya Pernah Digigit Mata Saya Pernah Berdarah Ini Saya Mata Saya Pernah Ungu Sininya Gimana Sininya Lebang Cekek Sininya Lebang Saya Ini Saya Dan Sampai Sekarang Paha Saya Juga Ada Bekasnya Diseret Ada Kacanya Ngerti Nggak Kamu Saya Dibanting Saya Dibanting Udah Gitu Figura Itu Jatuh Kacanya Itu Kan Jatuh Kebawah Sayang Anti Langsung Diseret Sama Dia Kacanya Itu Tembus Di Pahanya Anti Makanya Siapa ya Oh Pintu Kacanya Itu Tembus Makanya Kan Pahanya Anti Sebelah Kanan Itu Ditato Untuk Nutupi Dari Papi Sama Mami Dulu Ceritanya Supaya Nggak Ketauan Bahwa Anti Itu Habis Tapi Saksi Bisunya Kak Fani Itu Dulu Manajernya Anti Sampai Ditolong Sku Riti Dulu Ceritanya Di Ada Di Suatu Tempat Dulu Nanti Nggak Bisa Cerita Banyak Itu Sudah Selesai Tapi Minimal Kan Biar Kamu Tahu Dari Situ Anti Berjanji Saya Tidak Akan Pernah Hamil Sama Laki Laki Yang Buat Saya Itu Feeling Perempuan Pekahan Oh 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 Tidak Tidak Pantas Jadi Suami Gue Suatu Saat Gue Pasti Akan Cerai Amat Dia Dari Situ Aku Sudah Menjaga Gak Jangan Sampai Hamil Itu Ya Oke Nah Kok Baru Sekarang Dibahas Mami Nah Makanya Itu Kok Baru Sekarang Dibahas Dibahas Dari Dulu Sayang Teman Teman Terdekat Aku Semua Udah Tahu Aku Itu Gak Mau Cerita Ke Semua Orang Gue Gak Pernah Cerita Tapi Keluarga Tapi Saudaraku Keluarga Aku Lingkungan Aku Yang Dekat Sama Aku Sahabat Sahabat Aku Semuanya Itu Cerita Ngerti Nggak Itu Yang Terjadi Sama Aku Nah Ketika Aku Melihat Dede Seperti Itu Gue Seneng Nih Ada Yang Berani Nih Ada Yang Speak Up Nih Perempuan Itu Kalau Udah Trauma Pernah Mengalami Kekerasan Itu Kadang Ada Keberanian Kadang Timbul Ketakutan Nah Aku Sembuhnya Aku Pengajian Lewat Yang Kakungku Namanya Pak Guyuban Sarah Sama Ke Abang Aku Pak Guyuban Perkasat No Kalau Dulu Aku Tuh Speak Up Mungkin Orang Itu Sudah Dipenjara Tapi Allah Sudah Memberikan Balasan Sama Dia Allah Sudah Membalas Orang-orang Yang Menyakiti Aku Tapi 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 Itu Ini Loh Maksud Aku Papi Aku Ini Almarhum 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 Itu Pernah Ngomong Sama Aku Ketika Almarhum Itu Tau Mataku Ini Berdarah Sininya Kan Ada Darahnya Nih Sininya Itu Ungu Aku Pake Makeup Nah Waktu Itu Aku Diundang Sama Mas Anang Di Mayang Waktu Itu Di Tempatnya Santri Itu Mayang Sempolan Nah Tuh Sampai Sekarang Kaki Saya Sebelah Kanan Itu Ada Tatonya Itu Kalau Tatonya Kita Ilangin Itu Ada Bekas Seretan Kayak Kaca Hah Apa Gimana Goresan 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 Gaca Gitu Ngerti Sayang Nanti Yang Mas Mas Fathur Bawa Jadi Abang Aku Yang Ketiga Sampai Bawa Samurai Ceritanya Ini Aku Mau Kasih Tahu Abang Aku Yang Ketiga Mas Fathur Itu Mau Bawa Samurai Ke Jakarta Ceritanya Ini Dulu Tapi Nggak Sampai Rame Kemana Mana Yang Tahu Keluarga Mungkin Sahabat-sahabat Aku Di Indosiar Tahu Kok Yang Sahabat Aku Pasti Tahu Karena Aku Pernah Cerita Itu Sama Sahabat-sahabat Aku Nggak Ada Yang Kututupi Say Cuman Bedanya Nggak Di Media Nah Sekarang Kenapa Di Media Itu Tidak Boleh Itu Kejahatan Itu Bisa Terulang Lagi Supaya Aku Nggak Kepingin Perempuan Perempuan Yang Lain Itu Mempunyai Nasib Yang Sama Kayak Aku Akhirnya Mereka Punya Trauma Menyembuhkan Trauma Itu Nggak Gampang Loh Susah Nah Aku Tuh Bicara Tentang Diriku Bukan Bicara Tentang Orang Lain Itu Biar 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 Jadi Gambaran Gitu Ya Aku Lebih Parah Papa Ikut Polisi Almarhum Papaku Sampai Kata Mamiku Sampai Mau Bawa Mohon Maaf Ini Sampai Mau Bawa Pistol Nggak Terima Anaknya Digituin Tapi Aku Bilang Udah Nggak Papa Nggak Papa Endingnya Bercerai Jadi Nggak Usah Karena Aku Merasa Bahwa Dia Cintanya Aku Merasa Bahwa Aku Mencintai Dia Sekarang Ya Gitulah Pokoknya Oke Kelihatan Dulu Mami Waktu Cerai Nggak Mau Ketemu Pantesan Si Ono Sangat Membela Si Pelaku Gitu Guys Aku Cuman Kasih Tahu Doang Bahwa Gue Itu Mengalami KDRT Lebih Daripada Silesti Cuma Bedanya Gue Itu Ngalapor Polisi Jaman Dulu Jaman Dulu Gue Kasih Tahu Doang Oke Lah Kalau Kemarin Gue Ngalami Perampokan Ya Duitnya Gue Dirampok Udah Ya Guys Lebih Baik Bercerai Ami Demi Kebaikan Iya Karena Bukan Sekali Itu Hubungan Toxic Banget Aku Sampai Dibantu Sama Security Security Apartment Itu Aku Nih Teriak Ya Guys Teriak Nih Gue Cerita Nih Gue Teriak Pak Tolong Saya Pak Tolong Saya Pak Nih Aku Nih Coba Bayangin Nanti Itu Sampai Ya Gitulah Tragis Tragis Banget Itu Sampai Sampai Kak Vani Kavani Manager Sayang Dulu Sampai Kayak Gini Jangan Kayak Gitu X Tolong Ketok Ketok Pintu Kan Aku Dikunci Ya Aku Dikunci Lanti Dikunci Dimasukin Kekamar Mandi Abdi Antikan Kecil Badannya Dimasukin Kekamar Mandi Dikunci Dimasukin Di Box Mandi Kamar Mandi Di Apa Namanya Di Air Habis Gitu Antitu Bisa Dipeluk Dicium Amin Di Begini In Dikini Bayangin Padahal Bibirnya Aku Sudah Berdarah Coba Itu Orang KDRT Kayak Gitu Guys Kalau Kalian Mau Tahu Itu Yang Menimpa Aku Ngerti Gak Kamu Lebih Baik Mati Saya Di Tangan Suami Sendiri Daripada Dijerai Bagus Hebat Hebat Ya Kamu Ya Semoga Surga Menantimu Gitu Gerti Gak Seperti Itu Aku Iya Aduh Sudah Kadung Cerita Sudah Terlalu Banyak Sudah Sudah Ya Guys Kak Beneran Gak Nikas Sama Mas Ibram Mamanya Mas Rian Ibram Baik Suka Perhatiin Aku Mas Rian Ibram Juga Orangnya Pinter Banget Kalau Ada Apa-apa Mas Rian Ibram Itu Mas Rian Ibram Itu Selalu Gini Sama Aku Misalkan Aku Ada Masalah Apa Dia Selalu Memberikan Solusi Gak Cuma Ngomong Sabar 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 Gak Gitu Dia Selalu Kasih Aku Solusi Mas Rian Ibram Lah Mami Aku Kemarin Tanya Emang Neng Kamu Lagi Dekat Sama Mas Rian Ibram Katanya Terus Aku Mas Rian Ibram Tuh Gimana Kata Lebih Juga Tanya Kalau Menurut Aku Gimana Ya Aku Nggak mau Gerah Karena Mas Rian Ibram Itu Ya Mas Rian Ibram Itu Gimana Menurut Kamu Sayang Tipikal Yang Apa Ya Kalau Buat Ngomong Sedikit Tapi Action Banyak Oh Gitu Jadi Mas Rian Ibram Justru Kalau Ngomong Dikit Kalau Pas Lagi Offline Mas Ibram Itu Kalau Lagi Di Pagi Pagi Ambiar Kalau Ngomong Keliatannya Bawel Tuh Gitu Kan Tapi Kalau Pada Kenyataannya Pas Offline Ada Ponakan Ponakan Aku Ada Apa Kalau Misalkan Dia Telepon Atau Apa Dia Ngomong Nikit Tapi Dia Suka Perhatian Aja Sama Kayak King Nasar Sama Om Nasar Sama Om Nasar Sama Om Nasar Lagi Langsung Kita Bagi Om Nasar Ya Om Makin Cantik Menggel Gitu Mas Ibram Itu Kalau Di Pagi-pagi Amir Itu Biasa Biasa Gitu Tapi Kalau Pas Lagi Off Camera Itu Justru Orangnya Banyak Banyak Diamnya Gitu Jadi Gitu Tapi Kalau Dibilang Mau Nikah Lagi Aku Punya Masalah Lu Gak Enak Sayang Iya Bener Mami Di Pagi-pagi Amir Dia Banyak Omong Iya Tapi Aku Sih Gimana Ya Mas Rian Itu Intinya Tahu Kalau Aku Orangnya Lagi Trauma Jadi Mungkin Butuh Waktu Gitu Setuju Gak Perikahan Bertahan Bertahan Hanya Demi Anak Tapi Suaminya Ini Menjauhkan Istrinya Dengan Keluarganya Gimana Tuh Kalau Niki Tirta Gimana Si Koko Si Koko Juga Baik Kalau Si Koko Orangnya Kalem Pinter Juga Orangnya Terus Intinya Kalau Mas Rian Nama Sini Mas Niki Itu Mungkin Karena Orang 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 Apa Memang Anak Pinter Ya Jadi Selalu Ngasih Solusi Terus Sama Aku Misalkan Aku Tanya Dia Itu Langsung Ngejawab Itu Bisa Sampai Z Gitu Sampai Bener Bener Aku Ini Mami Mau Kencan Kencan Nama Siapa Enggak Sayang Aku Enggak Biasa Kencan Enggak Aku Belum Kesana Kalau Mas Rian Itu Selalu Bilang Eh Lu Udah Kelar Mas 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 Misalkan Lagi Live Tapi Lagi Off Itu Si Enggak Biasa Mas Mas Rian Ibrahim Mami Aku Pengen Kurus Tapi Jangan Sayang Kalau Promil Jangan Ini Loh Felik Ini Lagi Enggak Ngom Ini Kenapa Ya Kamu Baru Masuk Ya Niki Tirta Mood Permanen Iya Kalau Mas Niki Tirta Itu Mukanya Itu Kayak Ini Kayak ABG Ya Mami Aku Buci Lihat Video Mami Sama Koko Niki Koko Niki Iya Koko Niki Itu Baik Orangnya Setia Dari Dulu Orangnya Itu Enggak Aneh Jadi Kalau Niki Itu Kalau Satu Satu Orangnya Yang Aku Tahu Tentang Koko Niki Tirta Orangnya Itu Dewasa Banget Dan Penyayang Jadi Ketika Aku Jalan Sama Koko Niki Tirta Itu Sebenarnya Yang Ogep Itu Aku Aku Memang 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 Gak Gak Serius Gitu Apa Aku Memang Ya Mungkin Karena Aku Suka Main Gitu Aku Yang Gimana Ya Intinya Aku Aja Yang Gak Benar Gitu Bukan Berarti Aku Sama Pacaran Atau Aku Ini dia Gitu Bukan Gitu Jadi Aku Tuh Egois Gitu Egois Lebih Egois